Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan diagnostik Pemeriksaan diagnostik yang dibahas pada video kali ini adalah Pemeriksaan diagnostik pada sistem pernafasan, pada sistem kardiofaskuler, dan pada sistem hematologi Karena saya seorang perawat, jadi kita akan membahas tentang pemeriksaan diagnostik Mulai dari persiapan, pelaksanaannya seperti apa, hanya untuk diketahui oleh seorang perawat Kemudian apa yang harus dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan penunjang tersebut Baik, kita mulai dari sistem pernafasan Atau sistem respirasi Banyak pemeriksaan diagnostik untuk sistem respirasi Salah satunya adalah bronkoskopi Jadi bronkoskopi ini merupakan teknik pemeriksaan untuk melihat langsung kelainan pada saluran pernafasan Mulai dari laring sampai bronkos dengan menggunakan alat endoskopi Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan slam Kemudian mengambil benda asing Bisa juga menentukan kelainan di paru-paru Ini bisa ditentukan Kemudian dapat menentukan juga keberhasilan dari pelaksanaan tindakan operasi Kita mulai dari persiapan Seorang perawat pada saat menerima atau menjalankan intervensi keperawatan Dan melakukan pemeriksaan penunjang pada pasien Untuk meningkatkan Apa namanya Meningkatkan Pelayanan asuhan keperawatan kita kepada pasien Terkait tentang penegakan diagnostik Itu terlebih dahulu perlu adanya Pemberian edukasi Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga Pada pasien dan keluarga ini Bisa kita lakukan sebatas sewenang kita bahwa Apa itu bronkoskopi? Bagaimana cara melakukannya? Kemudian nanti pasiennya dilakukan seperti apa? Itu bisa kita lakukan berdampingan dengan dokter yang Akan menjelaskan Dokter yang merawat pasien yang akan menjelaskan Kemudian juga kita akan memberikan info konsen kepada pasien Dan ini setelah kita menjelaskan atau memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga Itu biasanya langsung sign inform konsen Jadi ini biasanya dokter Dokter yang menjelaskan Kemudian kita mendampingi dokter tersebut Dan paling tidak kita perlu mengetahui apa-apa saja persiapan untuk pasien bronkoskopi Agar apa? Agar kita tahu pasien kita mau diapakan Kemudian juga meningkatkan edukasi atau meningkatkan pengetahuan pasien Terkait dengan apa yang akan dijalaninya Juga untuk menurunkan tingkat kejemahan Jika tidak kita berikan pendampingan pada pasien kita Itu akan meningkatkan rasa cemas pada pasien Kemudian persiapan tindakan lagi untuk pasien dengan pemeriksaan bronkoskopi Itu perlu adanya puasa penyimak 6 jam Sebab apa? Sebab ada kaitannya nanti dengan aspirasi yang akan dialami oleh pasien Jika sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya pasien ada makan dan minum Kemudian nanti pasien juga akan diberikan informasi bahwa akan dilakukan pembiusan Kemudian untuk melaksanakan bronkoskopi Selain persiapan edukasi, persiapan inform konsen Kemudian persiapan untuk pasien itu Kita berikan informasi akan dibius Itu perlu adanya kita berikan Lampiran atau kita bawakan ke pasien atau ke dokter yang akan melakukan bronkoskopi Adalah hasil dari fototoraks Kemudian melakukan pemeriksaan Jadi ada pemeriksaan HB, Lyoko, Trombosid pada masa perdarahan Kemudian dan pembukuan darah CTBT Kemudian bagaimana saturasi oksigennya Itu harus lebih dari 65% Kemudian bagaimana rekaman jantungnya seperti apa Pelaksanaan Di ruang khusus endoskopi Pada saat pasien akan dilakukan bronkoskopi Di sana pasien akan dibawa Atau juga bisa dilakukan di kamar bedah Sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan Jadi nanti pasiennya akan dilakukan pembiusan Itu secara lokal Kemudian nanti pasiennya itu berbaring Dan tindakan itu dengan memasukkan bronkoskopi Itu dalam paru-paru Kemudian perawatan Setelah pasien dilakukan pemeriksaan Diagnostik bronkoskopi Itu perlu adanya kita observasi Bagaimana Bagaimana Tetana darahnya Nadinya Apakah ada tata-tata artinya Bradikardi dan takikardi Kemudian juga perlu kita observasi Pada saat pasien itu diselesaikan Maksudnya setelah selesai dari pemeriksaan bronkoskopi Itu biasanya pasien akan mengelupusi Mual muntah Karena memang ada alat yang dimasukkan Melalui saluran pernafasan Sampai ke bronkos Kemudian juga pasien observasi Tentang keringat dingin Apakah adanya bronkospasme Kejangnya pada bronkos Kemudian Untuk penderita yang rawat jalan Setelah diobservasi dan aman Baru boleh pulang Kalau misalnya dia di rawat inap Itu bisa kembali ke rawat inap Kemudian kita juga observasi Pernapasan pasien dan perdarahan Kalau ada Setelah itu pasien tetap Perlu diedukasi bahwa pasien ini perlu kuasa Dua jam setelah dilakukan Baik Pemeriksaan kedua Pemeriksaan kedua ini adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur udara Yang dapat diinspirasi Dan diekspirasi Dengan tujuan melakukan penilaian fungsi paro Itu yang kita kenal dengan spirometri Terdapat tiga pengukuran dasar Yang dilakukan Yaitu yang pertama itu volume Isi Kemudian waktu Dan kecepatan dari aliran udara Tujuannya apa? Tujuan untuk spirometri itu adalah Untuk mendiagnosis kondisi penyakit asma Penyakit paru restriktif Penyakit paru obstruktif Dan adanya fibrosis dari paru Kemudian Persiapan Jadi Perlu Diedukasi Pasien kita itu adalah Yang pertama Menghindari merokok Satu jam sebelum pemeriksaan Kemudian Menghindari Mengkonsumsi alkohol Atau minuman soda lainnya Kemudian konsumsi makanan Itu dibatasi Kemudian Menggunakan pakaian yang longgar Ini biasanya kita berikan catatan khusus Pada saat pasien Diberikan edukasi untuk pemeriksaan spirometri Jadi kita edukasi Kemudian juga kita berikan inform konsen Sama seperti tindakan bronkoskopi tadi Kemudian Kemudian pelaksanaan Pelaksanaan Umumnya Pelaksanaan spirometri itu Membutuhkan waktu sekitar 15 menit Yang tidak lama Kemudian Hidung Hidung pasien itu akan ditempelkan Clip Untuk membuat kedua lubang hidung itu tertutup Nah setelah itu Menempatkan masker pernafasan Yang menyerupai cangkir pada mulut Ya Kemudian Untuk persiapan Ya Yang Dilakukan Selanjutnya adalah radiologi Radiologi Kita perlu Apa namanya Mengetahui ya Beberapa Jenis pemeriksaan Yaitu Torak foto USG MRI CT scan Kemudian Ventilasi Dan perfusi scanning Dan PET scan Ya Postron emission tomography Baik Untuk torak foto Torak foto seperti yang sudah Kita sama-sama tahu ya Mungkin juga pernah mengalaminya Bahwa kalau kita ronsen Itu biasanya paling umum digunakan Untuk menemukan masalah dalam Dada Dalam paru-paru Terutama kalau ada pasien Atau diri kita sendiri yang Mengeluh tentang Sesak nafas Ya Jadi apa sih yang ditunjukkan pada ronsen dada Itu biasanya jantung Ya Kemudian paru-paru Kemudian saluran pernafasan Lagi Pembuluh darah Kemudian bisa kita juga lihat Nodus Limfa Posisi Posisi untuk torak foto Biasanya Posterior-anterior Kemudian Anterior-posterior Dan lateral Kemudian Pemeriksaan berikutnya Ultrasonografi Ultrasonografi ini merupakan alat Yang prinsip dasarnya itu Menggunakan gelombang suara Ya Frekuensi tinggi yang tidak dapat didengar Sebenarnya oleh telinga Ya Jadi dia sebuah teknik diagnostik pencitraan Yang menggunakan suara ultra Yang digunakan untuk mencitrakan organ internal Jadi dia itu bisa kita periksa bagian dalam Tapi menggunakan teknik diagnostik ya Dari frekuensi atau gelombang suara yang tinggi ya Jadi bisa kita lihat bagaimana ukuran, struktur, dan luka dari patologi Membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ Jenisnya macam-macam ya Jenisnya itu ada yang dua dimensi Ada tiga dimensi Ada empat dimensi Jadi semakin tinggi Dimensi USG Semakin jelas kita melihat Struktur dari organ yang mau kita periksa Juga ada USG Doppler Ya ini biasa digunakan untuk mendengar Denyut jatuh bayi Baik, scanning Scanning ini Suatu pencitraan radio diagnostik yang dapat menghasilkan gambar Dan ilisan atau bidang tertentu dari tubuh pasien Ya City scan kepala City scan abdomen Banyak ya Kemudian MRI Berikut pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik yang perlu kita ketahui ya Sehingga dengan kita tahu Kita dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien itu lebih komprensif ya Jadi kita bisa memberikan edukasi semampu kita Kemudian kita juga tahu melakukan persiapannya seperti apa Sampai Apa sih yang harus dilakukan jika Pasien mengalami Atau setelah Dijalani Pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik tersebut Ya Sekarang kita masuk tentang MRI MRI itu merupakan teknik penggambaran penampang tubuh ya Berdasarkan prinsip resonansi ya Jadi Lebih relatif kompleks ya Karena gambaran yang dihasilkan itu tergantung pada banyak parameter Jadi dia itu bisa membuat gambaran itu potongan koronal Potongan sagital, aksial, oblik Jadi bisa nyamping Kemudian ya bisa seperti Apa namanya Beberapa potongan-potongan gambar yang diinginkan oleh dokter Itu tanpa banyak memanipulasi tubuh pasien Jadi dengan hanya pasien masuk ke dalam ruangan MRI ya Seperti ini Alat ini Nah itu bisa dipilih parameter yang tepat Jadi kualitas gambar itu detail disini Jadi nanti masuk ke dalam pasiennya Ya Kemudian Nanti jelas-jelas Sampai anatomi dan patologi jaringan tubuh Bisa dievaluasi Baik Pemeriksaan berikutnya adalah PET scan Ya PET scan itu merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mendeteksi suatu penyakit tertentu di dalam tubuh Ya Jadi pemeriksaan ini menggunakan sinar radiasi yang ditangkap oleh organ dengan bantuan zat radioaktif Jadi pakai kontras ya Jadi pemeriksaan ini bisa dibilang lebih cantik ya Dibandingkan CT scan dan MRI Karena dia bisa memperlihatkan aktivitas tingkat sel Ya Jadi bisa digunakan untuk melihat perkembangan penyakit kronis Lama waktunya itu maksimal 60 menit Nah untuk PETS Ya untuk PETS kita siapkan pasien kita Berikan edukasi kepada pasien Kemudian juga memberikan inform konsen ya Dan edukasi terkait dengan hal-hal yang berguna untuk meminimalkan efek selfie Dari PETS tadi ya Jadi yang pertama adalah pasien itu tidak boleh makan selama 6-8 jam Jadi pasiennya mesti puasa Kemudian pasiennya istirahat Istirahat satu hari sebelum pemeriksaan Kemudian juga jika pasien sedang hamil Itu perlu diinformasikan Kalau radiasi ini dapat mengganggu tumbuh kembang janin Jadi sebaiknya kalau memang tidak urgent Dokter itu biasanya akan menunda Untuk pemeriksaan PETS ya Kemudian juga selama menjalankan pemeriksaan Itu kita bisa melakukan monitoring Terhadap tanda-tanda alergi Karena pada PETS ini dilakukan Apa namanya Pemberian zat radioaktor yang disuntikan Kemudian pemeriksaan diagnostik lainnya adalah pemeriksaan sputum Pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak Itu untuk mendeteksi Adanya bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan Terutama pada pasien dengan infeksi paru-paru Jadi dahak itu merupakan cairan yang diproduksi oleh saluran pernafasan Kemudian dikeluarkan dari saluran pernafasan saat batuk Nah Jenis pemeriksaan yang kita lakukan pada pemeriksaan sputum adalah pewarnaan gram Jadi jenis-jenisnya itu macam-macam Kita mau periksa sputum itu pewarnaan gramnya Mau kultur atau BTA Jadi kalau pewarnaan gram yang diperiksa Biasanya pasien kita akan kita ketahui informasi tentang organisme Yang cukup menegakkan diagnosa dari infeksi parunya Kemudian kalau saatnya diperiksa kultur Kultur sputum ya Jadi ini untuk menegakkan diagnosa yang definitifnya lebih pasti Jadi biasanya sebelum dilakukan terapi antibiotik atau setelahnya Jadi pada saat kita berikan pasien antibiotik Itu biasanya telah dilakukan sebelumnya pemeriksaan dari kultur sputum Ya untuk menentukan resistensi ya Atau untuk menentukan spesifik organisme yang masih dapat diatasi oleh jenis-jenis antibiotik tertentu Ya sesuai dengan sputum tingkat Apa namanya Tingkat organisme yang ada di Baru-baru pasien Kemudian yang ketiga Kalau kita memperiksa sputum mungkin pasien diminta untuk periksa BTA Jadi dari BTA ini dapat menentukan adanya Mycobacterium tuberculosis ya Jadi ini biar untuk memastikan apakah ada TB pada pasiennya ya Jadi untuk pemeriksaan sputum ya Itu kalau untuk pemeriksaan sputum menegakkan diagnosis TB Ya secara mikroskopik itu ada teknik Ada beberapa teknik biasanya dirawat inap akan kita Kerjakan itu pengambilan sputum 3 hari berturut-turut ya Jadi ada yang disebut dengan pagi-pagi-pagi ya kan Tetapi itu kurang nyaman buat pasien Sehingga sekarang lebih dikenal atau lebih dijalankan itu pengumpulan sputum yang dilakukan pada waktu Sewaktu kemudian pagi dan sewaktu Jadi dalam jangka waktu 2 hari Jadi bisa Misalnya sewaktu hari pertama itu diambil ya Bisa jadi sore gitu pokoknya sewaktu ya Kemudian pada pagi hari itu pasien mengeluarkan sputum spesimen kedua ya Biasanya setelah bangun tidur ya Jadi kita berikan pot sputum pada saat pasien mau diambil hari berikutnya Nah jadi ditinggalin gitu ya Jadi kemudian pada hari berikutnya sputum sewaktu yang kedua Nah ini kumpulan dari sputum spesimen yang ketiga Oke baik Kemudian ya Ini adalah pemeriksaan sitologi ya Untuk pemeriksaan sitologi ya Pemeriksaan sitologi ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya keganasan Nah adanya keganasan pada paru-paru Jadi sputum ini bisa dilihat dari pemeriksaan sitologi Apakah mengandung dari runtuhan sel percabangan tracheobronkial Ya Nah misalnya Ditemukan gitu ya Ditemukan runtuhan sel dari percabangan tracheobronkial Sehingga mungkin saja terdapat sel-sel ini malignan Jadi sel-sel malignan yang ditemukan ini menunjukkan adanya karsinoma Gitu ya Kemudian di pemeriksaan sputum ada yang disebut dengan tes kuantitatif Jadi jumlahnya Jadi pengumpulan sputum selama 24 sampai 72 jam sampai 3 hari ya Jadi pemeriksaan sputum ada yang menunjukkan adanya karsinoma Nah jika bahan yang di ekspektorat berwarna kuning Atau diperiksa itu berwarna kuning hijau Itu biasanya menandakan infeksi pada parang gemparu Nah ini pemeriksaan kualitatif ini Pasien itu diberikan wadah khusus gitu ya Untuk mengeluarkan sekret Nah biasanya wadah ini ditimbang pada akhir 24 jam Nah jumlahnya itu dicatat Kemudian isinya itu diuraikan Seperti apa Baik Selesai kita pada pemeriksaan diagnostik untuk respirasi ya Nah ini sebenarnya nanti akan kalian bahas ya Akan kalian bahas secara berkelompok Apa-apa saja yang menjadi pengetahuan kita sebagai perawat untuk Pemeriksaan diagnostik respirasi, kardiofaskular, dan hematologi Saya hanya memfasilitasi bahwa yang akan dilakukan Yang akan dikerjakan pada tugas-tugas berikutnya itu Harus ada memenuhi pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini Gitu ya Baik, untuk pemeriksaan sistem kardiofaskular Pemeriksaan sistem kardiofaskular itu biasa kita kenal dengan treat meal Ya, treat meal Jadi pemeriksaan ini dapat memberikan informasi Apakah jantung pasien kita ini memiliki asupan darah dan oksigen yang cukup Dari sirkulasi jantung pada saat terjadi stres fisik Ya, yang mungkin tidak muncul pada saat kita lakukan pemeriksaan EKG Kenapa? Karena pada pemeriksaan EKG ini kan pasiennya istirahat Sedangkan pada pasien yang dilakukan treat meal itu Pasien dilakukan exercise stress Nah, pemeriksaan ini juga dapat memberikan informasi penting Apabila ada kelainan dari irama jantung dan tekanan darah Sebagai persiapan untuk pemeriksaan diagnosi treat meal Jadi pasien itu sebelumnya sudah puasa Makan dan minum selama 2-3 jam sebelum dilakukan treat meal Nah, supaya apa? Pada saat dilakukan stres fisik Ya, tes Itu dapat menurunkan resiko mual yang terjadi pada kelelahan Akibat latihan berat yang dilakukan setelah makan Jadi kalau pasien yang makan 1 jam sebelum prosedur itu makan Itu bisa jadi pada saat latihan pasien yang merasa kelelahan Ya, apabila ada penderita atau pasien itu mengalami diabetes Yang mendapat terapi insulin Itu biasanya ada instruksi khusus dari dokter Ya, nah itu perlu kita tanyakan ke pasien Nah, kemudian juga Kalau saatnya pasien itu konsumsi beberapa obat jantung spesifik Jadi, biasanya itu dokter akan melakukan penghentian Tindakan treat meal 1-2 hari sebelum tes dilakukan Ya, nah instruksi ini biasanya diberikan saat tes dijadwalkan Jadi, kalau saatnya pasien 3 hari lagi mau Atau pasien mau direncanakan untuk treat meal Nah, biasanya 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum dilakukan treat meal Obat-obat jantung di-stop dulu Gitu ya Kemudian pasien kita beri edukasi untuk mengenakan pakaian yang nyaman Kemudian sepatu yang sesuai, yaitu sepatu olahraga Kemudian juga kita nanti akan meminta inform concern ya Sign off inform concern pada pasien setelah kita berikan edukasi Nah, karena pada pasien ini akan dipasang pet ya Akan dipasang untuk pemeriksaan sadapan EKG Sehingga dada pasien perlu dipersihkan dengan kasa dan alkohol Untuk memastikan kualitas sadapan ini dapat menempel dengan baik Jika perlu, kita bisa mencukur dada pasien ya Jika misalnya tidak dapat menempel dengan baik sadapan itu Kita bisa mencukur sebagian bulu yang melekat pada dada pasien Jika pasien kita adalah wanita ya Sebaiknya itu menggunakan bra dengan kait yang mudah dibuka Karena biasanya pada treat meal untuk pasien wanita itu tidak menggunakan bra Kemudian mengenakan kaos atau kemeja dengan kancing depan Agar memudahkan untuk memasak lip ya Pet atau sadapan Kemudian metode pemeriksaan ekokardiografi Nah, ekokardiografi ini adalah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara Mirip USG ya Suara berfrekuensi tinggi dengan menangkap gambar dari struktur organ jantung Jadi mirip sebagai USG Doppler Jadi, ekokardiografi ini biasa dibantu oleh teknologi Doppler Di mana teknologi ini dapat membantu mengukur kecepatan dan arah aliran darah Sehingga ekokardiografi itu bisa digunakan untuk pemeriksaan kelainan pada struktur jantung Pembuluh darah, aliran darah, serta kemampuan otot jantung dalam memompa darah Jenis-jenisnya banyak ya Jenis ekokardiografi itu banyak Jadi, bisa jadi ada yang namanya transtoresik ekokardiogram Ada yang disebut dengan transeopangel ekokardiogram Jadi, masing-masing punya fungsi yang berbeda Kalau TTE atau transtoresik ekokardiogram itu mirip ya Mirip dengan USG Mirip dengan USG Kemudian, tes ini menjadi pilihan untuk memeriksa struktur dan fungsi dari jantung Kemudian, kalau transeopangel ekokardiogram Itu menggunakan alat endoskop yang dimasukkan melalui mulut menuju esofagus Sehingga dapat menangkap gambaran dari struktur jantung lebih rinci Nah, TEE ini umumnya disarankan ketika gelombang dari USG Itu tidak dapat melihat gambar secara jelas Biasanya itu dipakai untuk pasien yang akan menjalani operasi jantung Persiapan Nah, pada saat persiapan untuk TTE Itu pasien perlu dihentikan obat penghabat beta Kemudian, itu selama berapa lama? Selama 24 jam Kemudian, pasien boleh makan dan minum Sedangkan kalau untuk TEE Karena memasukkan endoskop ke dalam esofagel pasien Itu pasien perlu puasa beberapa jam untuk menghindari mual dan muntah Oke, pemeriksaan berikutnya adalah elektrokardiogram EKG itu adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung Jadi, pemeriksaan ini menggambarkan rekaman listrik jantung Tujuannya apa ya untuk menentukan, mendegakkan Diagnosa pada kelainan jantung Kita bisa menentukan heart rate-nya berapa Apakah pasien mengalami aritmia Apakah ada kelainan jantung Keseimbangan elektrolit Dan adakah intoksikasi dari digitalis Nah, ini bisa kita lihat gambaran EKG secara normal Ada lengkap gelombang P Komplek QRS Kemudian T dan U Ini akan kita bahas nanti pada materi untuk perekaman EKG secara khusus Jadi, bukan di sini akan kita bahas secara lebih rinci Jadi, hanya untuk kalian ketahui bahwa pemeriksaan EKG Yang akan dilakukan mengeluarkan gambaran seperti ini Oke, baik Jadi, di dalam sandapan EKG Itu nanti ada untuk Lid 1, 2, 3 Kemudian ada lid ekstremitas dan perikardial Jadi, di ekstremitas nanti akan dilihat gambaran EKG seperti tadi Kemudian juga di perikardial juga akan dilihat gambaran retaman jantungnya Nanti ini kita akan bahas pada segmen atau video berikutnya Yang lain Jadi, modul seperti ini nanti Nah, ini pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium yang akan saya jelaskan adalah Pemeriksaan kadar enzim jantung Jadi, pemeriksaan ini untuk memastikan Adanya kerusakan otot jantung akibat sumbatan pembuluh koroner Nah, enzim jantung itu termasuk Enzim jantung itu termasuk CK, kemudian CKMB Sedangkan, troponin T, I, dan myoglobin itu termasuk komponen struktural jantung Nah, di dalam penjelasan saya sampaikan bahwa Penyakit kardiofaskuler ini penyebab kematian yang paling banyak ya di seluruh dunia Nah, sehingga sangat perlu dipastikan bahwa Kerusakan dari otot jantung itu akibat sumbatan pembuluh koroner Jadi, adanya trombosis Jadi, di sini bisa kita cek ya Bisa kita lihat pasien kita berapa CK-nya Jadi, CK ya Saya jelaskan Satu-satu ya CK itu adalah kreatin kinase Ya, kreatin kinase Jadi, ini Kreatin kinase ini Pada tahun 1960 Itu merupakan hasil yang lebih spesifik Untuk penanda nekrosis otot jantung Ya CK ini ditemukan dalam otot lurik Di dalam otak Di dalam otot jantung Dan dibebaskan ke dalam aliran darah Dalam waktu yang singkat Setelah terjadinya infak miokat Dan nekrosis otot jantung Ya Begitu terjadi adanya trombosis atau sumbatan Ya Di pembuluh koroner Apakah itu infak miokat Apakah itu nekrosis Gitu ya Itu langsung segera dilepaskan ke dalam aliran darah Itu CK Sehingga 3-8 jam setelah onset Itu mencapai puncaknya Aktivitas maksimum 18-30 jam dari onset Nah, kemudian CK ini akan kembali normal setelah 3-4 hari CK ini Ini merupakan Apa ya Terdiri dari 3 iso enzim Nah, nanti kalian bisa baca di anatomi ya Anatomi fisiologi bahwa CK itu 3 iso enzim dari Ada CKBB CKMM Gitu ya CKMB Jadi disitu Kalau CKBB itu terdapat di otak Paru dan otot polos Kemudian CKMM itu predominant ya Terdapat dalam otak Dalam otot jantung Maaf Dalam otot sklet ya Sedangkan CKMB Gitu itu predominant terdapat di dalam otot jantung Nah, untuk CKMB CKMB itu ya Itu Iso enzim Ya Iso enzim Yang ada pada otot jantung Sehingga menjadi indikator yang lebih spesifik untuk infak myokat akun Ya Nah Daripada Total Kretinimkinasenya Gitu Nah, dia ditemukan 20% pada Kasus-kasus myokat Jadi hanya sekitar Berapa ya 1% pada otot rangka Nah, CKMB Itu akan meningkat 4 sampai 6 jam Setelah onset nyeri dada pada pasien infak myokat akun Nah, CKMB ini akan mencapai puncak dalam 12 sampai 24 jam Kemudian kembali ke kadar awal dalam waktu 2 sampai 3 hari Gitu ya Nah, troponin Troponin itu apa? Troponin itu merupakan kompleks protein regulator Nah, dia berlokasi pada filamen Ya Kemudian juga esensial untuk Apa ya Untuk melihat ada kalsium diregulasi ya Kontraksi otot Kontraksi otot jantung dan skelet Nah, troponin itu ada 3 sebenarnya ya Jadi ada troponin T, troponin I, dan troponin C Nah, namun ya Yang sering dipakai itu adalah troponin T dan troponin I-nya Pada serum orang normal ya Itu biasa jarang lebih dari 0,01 nanogram per mililiter Oke, nah di dalam Apa namanya Pemeriksaan troponin ya Pemeriksaan troponin Itu troponin T biasanya juga meningkat ya Pada penyakit ginjal Tab terminal dan penyakit muskuloskeletal Nah, itu dia segera itu ya Segera diekspresikan Sehingga nanti troponin T itu Dilepaskan ke dalam sirkulasi Kemudian apa lagi? Mioglobin ya Mioglobin ini merupakan Enzim jantung Yang terdapat pada otot skelet dan otot jantung Nah, pada infak myokat akut Mioglobin ini cepat dilepas Dibandingkan dengan CKMB dan troponin Mioglobin itu dapat diteteksi ya Di dalam darah dalam waktu 2 jam Dan menghilang dalam waktu kurang dari 24 jam setelah infak Jadi, miskipun munculnya lebih awal ya Tapi, mioglobin itu nggak bisa ya Secara spesifik menunjukkan kelainan atau gangguan pada otot jantung Karena dia juga terdapat di otot skeletal ya Nah, jadi dapat diberi kesimpulan Bahwa kreatinin kinase atau CK Kemudian kreatinin kinase neokatben atau CKMB Kemudian troponin T ya Kardiak troponin T Kemudian troponin I atau kardiak troponin I Dan mioglobin ini merupakan Kadar entor jantung yang biasa diperiksa Pada pasien dengan Gangguan atau keluhan kardiofaskuler Nah Oke Untuk CKMB ya Untuk CKMB Tadi belum saya jelaskan bahwa Biasanya meningkat Meningkat pada pasien dengan angina pektoris Berat Ya Kemudian Untuk pemeriksaan lain Seperti Ada Troponin ya Troponin juga Dia juga sebagai petanda dari infak miocan Baik, kita lanjut Untuk Pemeriksaan sistem Hematologi Pemeriksaan hematologi Ini merupakan pemeriksaan yang bertujuan Untuk mengetahui kelainan Dari kuantitas Ya jumlah Dan kualitas sel darah merah Sel darah putih Dan trombosit Serta menguji perubahan yang terjadi pada plasma Ini terutama berperan pada proses pembekuan Dan Nah Jenis pemeriksaan biasa ya Jadi biasa dilakukan pada pasien-pasien Yang baru pertama kali dirawat Atau biasa pada pasien dengan keluhan berat Sedang ya Bahkan untuk keluhan-keluhan Yang berkaitan dengan infeksi Juga sering dilakukan pemeriksaan Darah Ya Jenis pemeriksaan yang pertama Darah rutin Jadi hemoglobin Kemudian lokosit Kemudian laju endap darah Dan hitung jenis leukosit Kemudian darah lengkap Ya HB LED Hitung leukosit Hitung jenis leukosit darah rutin Gitu Kemudian pemeriksaan khusus Seperti komtes Analisa HB Dan gambaran darah Lepi Baik Untuk titik-titik pemeriksaan tadi Ya Darah rutin Darah lengkap Ini adalah pemeriksaan Yang sudah biasa dilakukan Ya Untuk pasien-pasien kita Di Rawat jalan Ataupun dirawat Inap Nah Kemudian Pemeriksaan khusus Seperti retikulosit Sebetulnya Nah Retikulosit ini Jadi saya tidak menjelaskan darah rutin dan darah lengkap ya Jadi nanti kalian bisa Masing-masing berdiskusi Ya Masing-masing kelompok berdiskusi Bagaimana persiapan Pelaksanaan Dan apa saja yang harus diketahui Pada saat Pasien telah diambil darah rutin dan darah lengkap Ya Saya tunggu nanti di kolom chat ya Jadi Masing-masing kelompok Atau masing-masing individu Silahkan untuk Apa ya Memberikan Masukan Atau memberikan komentar Gitu ya Untuk terkait Masalah Darah rutin dan darah lengkap Saya yakin Kalian sudah Belajar secara mandiri Terkait ini Ya Baik Untuk masalah retikulosit Ya Retikulosit ini merupakan Erythrosit yang mudah Ya Jadi dia itu Mempunyai granul Filamentosa Yang cuma bisa itu Dilihat dalam keadaan hidup Ya Jadi Bagaimana cara menghitungnya Jadi menghitung retikulosit ini Nanti dalam seribu Erythrosit itu berapa persen Jadi nanti ada metodenya Ada metode kering Ada metode basah Gitu ya Nah itu nanti Masing-masing kelompok Bisa membahasnya Lebih lanjut Ya Nah Kemudian Untuk pemeriksaan komtes Juga demikian Pemeriksaan Analisis HB Dan gambaran darah Sepi Baik Belajar Bagaimana sabar itu Yang pas adalah saat Menjadi mahasiswa Cukup sekian dari saya Silahkan Nanti kalian masing-masing Membuat Lebih rinci Lebih lengkap Apa-apa yang telah saya sampaikan Agar Menjadi lebih bermakna Fasilitas yang telah saya berikan Semangat Tetap menjadi mahasiswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!